Tuh ya, empuk banget, legit sih, empuk banget Hai guys, welcome back to my channel Fitaho Nah, hari ini gue mau siap another resep kue yang gampang, enak banget, bolu mentega Legit, harum, dan fix, kalian pasti suka Yuk, langsung aja kita mulai So, disini kita akan menggunakan loaf pan yang sudah dikasih kertas Gue lupa ukurannya berapa, ukurannya akan gue taruh di sebelah sini Pokoknya kita siapin, baru kita akan bikin kuenya Dan jangan lupa panasin oven di suhu 160-170 derajat Basically, kalau bikin butter cake, bolu mentega, pork cake yang kita bikin hari ini Ini perbandingan si lemak, telur, dan juga si tepungnya itu satu-satu-satu Jadi misalkan kalau 150 gram kita pakai lemaknya which is butter Kita akan pakai 150 gram telur, 150 gram tepung Itu adalah basic pound cake yang kalian harus tahu Jadi itu adalah basic dari butter cake Kalau kalian baca di buku manual yang bener-bener beginner banget Tapi karena seiring berjalan jaman, pasti kan dikembangkan tuh Kalau versi gue, gue akan tambahkan susu cair dan juga tambahkan sedikit minyak Biar kuenya lebih moist Dan jangan lupa resep yang lengkapnya, kalian cek di description box Oke, disini gue untuk lemaknya pakai mentega tawar Kalau kalian mau pakai margarin juga boleh Cuma kalau gue boleh saran, kalian mendingan pakai 1 banding 1 1 margarin, 1 mentega Tapi karena kebetulan gue nggak punya margarin Jadi gue pakai mentega tawar aja Ini room temperature, alias dia tuh dingin Tapi tuh udah masih playable Tapi dia dingin, ini lebih gampang ngembang Masukin gula halus Kita kasih garam Dan vanilla Oke, kalau udah kita puter-puter bentar Biar dia jangan terbang-terbang gulanya dan kita nyalain Dan kocok sampai dia ngembang Oke, jadi ini kudu ngembang Biar tekstur kuenya bener-bener light dan juga soft Jadi kalau kalian yang resep nih ya Jangan kayak plek-plekan Ikutin si chefnya atau nge-bakernya Bikinnya kayak gimana Kalian harus mengerti tujuannya itu apa Kalau bikin bolu telur nih kan Telurnya ngembang Biar kuenya nggak bantet di oven Kalau kita bikin kayak pound cake hari ini Butter cake Kita harus kocok butter Lemaknya dan gula sampai dia ngembang Biar kuenya itu mengembang juga Legit, lembut Dan juga fluffy Kalau dia nggak ngembang Nggak fluffy Nggak pucat warnanya Nanti kue kalian bakal lebih ke arah lebih berat Dan kering Jadi kalau light reset tuh Jangan cuma plek-plekan ikutin Tapi harus ngerti Methodnya, basicnya Dan juga tujuannya apa Gitu Oke, sampai ngembang putih Pucat fluffy gini Kalau kalian rasa terlalu lembek Kalian bisa banget Simpan di kukas dulu Kalau kalian kerja di ruangan yang terlalu panas Oke Terus kita lanjut Masukin telur Dan kita kocok Sampai dia nyampur Kita kasih jidak Per telur itu Satu menit Biar ngembangnya bagus Ya Lanjutin telur kedua Dan sama ya Kita kocoknya tadi juga Lanjut telur terakhir Kita masukin juga Udah nyangkut Dan diaduk lagi Satu menit Sampai nyampur Dan creamy banget Oke ya Kalau udah nyampur kayak gini Udah creamy Udah bagus banget Kita lanjut Siapin bahan-bahan keringnya Disini gue punya tepung terigu Sebelah guna Campurkan dengan susu bubuk Biar dia lebih milky Kuenya Pati jagung Baking soda Baking powder Terus diaduk Sampai rata Dan kita akan ayak Ke bahan Sorry Ke mentega sama telur tadi Gitu doang Bahan-bahan kering tadi Kita ayak semua Ke telur dan mentega tadi Biar gak ada gumpalan Dan hasilnya lebih bagus Udah masuk Bahan-bahan keringnya Kita akan masukin juga Biar cepet aja sih ya Susu cair Dan gue pakai minyak disini Biar apa Biar keknya tetap moist Biar gak terbang-terbangan Kita aduk pakai spatula dulu Nggak asal ya Takutnya kan kalau pakai mixer Terbang terbungnya Kena muka kalian Aduk asal doang Kayak begini Terus diaduk Sampai nyampur aja Bentar aja Jangan kelamaan ya Di scrap-scrap Sampingnya Biar rata Terus Aduk lagi Pokoknya sampai rata doang Jangan kelamaan Oke Cuma asal rata Kayak begini Disini Gue akan kasih Chocolate Messes Biar Cakep aja gitu Ini Aduknya jangan pakai mixer Pakai spatula Kita aduk melipat Sampai asal nyampur aja Kalau pakai spatula Pakai mixer Hancur dia Oke Kalau udah Kita akan tuangin Kalau yang tadi Udah kita siapin Cakep banget Ini kita Banting-bantingin dikit Biar rata Dan juga Nggak ada udara Terus kita panggang Di oven Sudah dipanaskan Selama kurang lebih 3-5 Sampai 40 menitan Pokoknya sampai dia mateng Oke Itu ya Udah mateng Tusuk pakai Susuk ini Udah kering Artinya udah mateng Kita keluarin Oke Itu ya Menu-menu banget Kita copotin Kertasnya Oke Kita mau cobain Hmm Legit banget Empuk banget Nggak terlalu manis Dan buttery banget Ini kalau makan Sama kopi Atau ngapeh Enak banget Tuh itu dia Bola mentega Yang gampang Legit Empuk banget Dan kue yang harus Kalian kenalin Kalau kalian Mau masuk ke dunia Baking Ini tuh basic banget Kalian tuh harus ngerti Proses creaming Dan lain-lain Dan jangan lupa juga Komen di bawah Kalau kalian pidek segmen Konten Resep Whatever it is Komen yang gue pasti baca Dan kalau bikin ini Jangan lupa Take care Tunggu Instagram Hati-hati Bye-bye selamat menikmati